PENERIMA BANTUAN PROGRAM Program Rutilahu Masrawan berusia 51 tahun ini merupakan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar. Warga Barimbun Kecamatan Tanta ini nampak senang mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tahun 2019 ini Kabupaten Tabalong mendapatkan bantuan Rutilahu dari Kemensos untuk 106 rumah tidak layak huni. Setiap rumah mendapatkan bantuan dana rehab senilai 15 juta rupiah. Jadi beras yang sudah ada rupanya diperbaiki, baru kita masuk ke pemberdayaan. Anaknya kita latih, anak-anaknya yang ini kita latih. Kalau anak sekolah dia dapat kip. Kemudian kesehatannya dijamin dengan kis. Nah anaknya kita latih lagi, kita latih anak yang 19 tahun kita latih untuk ikut pelatihan. Begitu dia keluar pelatihan langsung kita bantu dengan istimewaan usaha. Selain dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan serupa juga diberikan Yayasan Muslim Asia untuk 5 rumah di Kabupaten Tabalong. Rulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.